Masalah kita banyak, tinggal sekarang kita mau fokus kemana. Fokus menurut saya di Jawa Barat, itu yang saya sebutkan. Kalau aspek agama, tetap harus kita perhatikan, tapi bukan realitas. Demikian juga kaum yang termarginalkan, itu harus dimasukkan ke dalam kebijakan agar mereka mendapatkan perhatian yang cukup. Halo kawan bergerak, senang sekali saya Mila Palau dapat kembali menyapa kawan bergerak semua dalam podcast Bandung Bergerak kali ini dengan tajuk sebelum menjadi gubernur. Topik yang spesifik akan kita bahas adalah menyoroti terkait dengan hak kelompok rentan di Pilgub Jabar 2024. Ya kawan bergerak, sebagaimana juga kita telah lewati bersama ya, satu tahapan gelaran hak politik di tahun politik 2024 kali ini, yakni pemilu di Februari lalu, yang juga putusannya sudah secara resmi diumumkan oleh KPU di 20 Maret lalu. Sekarang kawan bergerak, di tahun ini kita masih ada rangkaian panjang lagi, salah satunya pilkada, kita akan menggelar di November mendatang. Dan di Jawa Barat sendiri sudah ada nama dan juga wajah para politisi yang potensial yang digadang-gadang akan maju berkontestasi di Pilgub Jabar 2024. Nah kawan bergerak kali ini tim Bandung Bergerak sudah berada di kantor Dewan Pimpinan Wilayah DPWPKS Jawa Barat. Dan kita akan langsung berbincang bersama dengan salah satu calon yang digadang-gadang cukup kuat untuk melawan calon-calon yang lain, ada Kang Haru Suwandaru, saya akan langsung sapa. Halo Kang Haru, Assalamualaikum. Bersana, TMA. Kabar baik? Saya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, kabar baik. Baik, Kang Haru, membuka diskusi kita pada sore hari ini, pada saat ini. Kang Haru digadang-gadang menjadi salah satu kandidat yang cukup kuat begitu ya, bahkan untuk melawan rival gubernur sebelumnya, Kang Ridwan Kamil begitu. Ini pertama-tama tanggapannya seperti apa nih, Kang Haru? Ya, pertama, terima kasih sudah disebut-sebut ya. Ya, yang kedua, poli PKS kan semua tugas itu atas keputusan partai. Jadi, saya kemarin calon DPRD Provinsi, calon DPR RI, itu semua atas keputusan partai, kita sebagai anggota ditugaskan. Jadi, saya cakap terima kasih kepada yang sudah menyebut-nyebut begitu ya. Masalah ke depan seperti apa ya, saya kira kita tunggu saja nanti penugasan kepada saya, kepada teman saya seperti apa, kaitan dengan Pilgub Cabar. Oke, nah Kang Haru kalau melihat rekam jejak juga ya, Kang Haru kan sudah berkarir politik tuh masuk ke PKS sejak 2006, kemudian akhirnya berhasil di legislatif, duduk di kursi legislatif tuh dari 2009, bahkan dua periode ya, untuk legislatif kota gitu ya. Nah, sampai dengan saat ini pun masih terus begitu ya, sebenarnya apa sih yang melandasi Kang Haru akhirnya oke memantapkan diri begitu ya untuk maju di Pilgub 2024 ini? Ya, sebetulnya kan kalau awalnya ya, saya kan mungkin nggak berencananya jadi politisi gitu, waktu TK, waktu SD tuh politikannya nggak sempat lah, mau jadi otor dewan tuh. Oke. Mau jadi insinyur gitu ya, mau jadi dosen gitu ya kan. Ya kebetulan 2006, ada pemilihan ketua DPD-PKS dan saat itu, entah bagaimana lah begitu ceritanya, saya ngerencananya mau jadi dosen, kemudian jadi ketua partai, ketua DPD-PKS Kota Bandung. Kalau sudah jadi ketua partai, ketua DPD ya, tadi konsekuensinya ketika ditugaskan harus jadi anggota dewan sama anggota dewan ya, harus siap gitu kan. Kalau saya nggak siap, ya anak buah saya nggak siap semua kan. Jadi ya karena tugas, karena permintaan ya, sehingga akhirnya ya saya harus siap ya pada saat itu, dan kemudian saya laksanakan tugas itu gitu. Karena sudah mandat partai ya? Iya. Kang Haru ya, oke. Nah Kang Haru, berarti tadi Kang Haru sempat menyinggung bahwa ini memang sudah keputusan final dari partai begitu ya untuk Kang Haru maju gitu, sampai saat ini. Berarti sudah satu suara begitu ya, Kang Haru akan maju di Pilgrup 2024 ya? Nah itu yang belum ya. Oh belum satu suara. Kan keputusannya kan dari DPP ya. Kalau di tingkat wilayah, sudah ada beberapa nama yang diusulkan gitu. Jadi kita tinggal tunggu saja apakah DPP menugaskan ya, kepada saya atau kepada sahabat saya gitu ya. Atau saya ditugaskan di tempat yang lain gitu ya, tugasnya yang lain lagi kan. Kita hanya menunggu saja gitu ya. Oke, menjalankan mandat partai gitu ya. Ya, itu saya nggak bikin pendaftaran. Supaya mau pendaftar. Oke, oke. Jadi berarti sebenarnya masih menunggu keputusan yang atas lagi ya? Ya, menunggu aja dulu gitu. Menunggu aja dulu, oke siap. Nah Kang Haru, kalau kita lihat peta pilih kemarin ya, kan PKS cukup stabil nih suaranya dijabar ya. Bahkan masuk tiga besar gitu ya, urutan ketiga. PKS dengan suara 3,5 juta gitu ya. Tentu ini menjadi modal kuat begitu ya untuk PKS dan tentu menjadi kendaraan. Pak Haru juga maju di Pilgub 2024. Tapi apakah ke depan nanti akan membuka peluang koalisi lagi begitu? Iya. Pertama, tingkat provinsi PKS itu suaranya 3,8 juta. Oh, oke. Yang kedua, peringkat 2. Kursinya 19. Oke. Di atas kita Partai Gerindra, yaitu 20 kursi. Jadi untuk 2024 ini nggak ada satu partai pun yang punya tingkat sendiri. Oh, oke. Jadi harus koalisi. Itu. Partai Gerindra harus koalisi, PKS harus koalisi, Gorka harus koalisi. Jadi harus koalisi dan seterusnya. Gitu ya, karena itu kan urutan 1-1. Jadi saya kira PKS juga harus koalisi gitu ya untuk Pilgub besok gitu ya. Karena kursinya masih kurang, kurang 5. Oh, oke. Sudah ada bayangan dengan siapa akan berkoalisi? Kalau bayangan sih, ya mungkin yang disebut-sebut itu bayangan. Oke. Partai yang, ya saya kira yang penting kita kan minimal tiketnya cukup. Kesatu. Kedua, kita kan nggak rencananya bukan cuma ikutan. Betul-betul. Juga harus menang gitu ya. Semua partai, semua calon gubernur juga ikutan Pilgub ya rencananya mau menang. Bukan rencananya mau ikutan doang. Kalau nggak apa-apa, bukan. Walaupun pada kenyataannya nanti kan tidak mungkin semua menang gitu ya. Itu biasa sih. Oke, baik. Kang Haru, bicara dalam konsep Jawa Barat sekarang ya, Kang Haru. Kita tahu bahwa Jawa Barat ini kan salah satu provinsi terbesar di Indonesia. Dengan penduduk kita hampir 50 juta begitu ya. Tapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa memang kita banyak sekali persoalan dan problemnya ya. Ada kesenjangan begitu besar antara pusat kota dengan pesisir-pesisir ya. Dengan kita ambil contoh saja wilayah selatan misalnya. Begitu jauh gap persoalan ekonominya ya. Kalau dari Kang Haru sendiri melihat bahwa sebenarnya akar masalah yang membuat hal ini awet ya. Bahkan dari gubernur-gubernur sebelumnya juga belum mampu menyelesaikan ini. Seperti apa, Kang Haru? Iya, pertama tadi bahwa Jawa Barat itu kan penduduknya paling besar ya. Se-Indonesia, provinsi ya. 50 juta. DPT kemarin terakhir 35 juta. Artinya dengan Jawa Tengah, Jawa Timur. Apalagi kalau DKI dan Banten ya. Jauh gitu ya. Jadi saya kira kalau banyak penduduk itu dua. Banyak potensi dan banyak masalah. Kemudian kalau dibandingkan dari sisi APBD, Jawa Barat terakhir kan 37 triliun APBD-nya. Penduduknya 20 juta. DKI 88 triliun, penduduknya 12 juta. Orang tapi kan suka membandingkannya DKI dengan Jawa Barat. Betul, betul. Kalau DKI itu kan orang kaya, anaknya sedikit. Betul. Jawa Barat itu orang kaya anak. Gajinya kecil. Betul, betul. Jadi ya orang miskin ya pasti banyak persoalan gitu ya. Membayar SPP duitnya kurang gitu kan. Membayar kontrakan duitnya kurang gitu kan. Itu saya kira satu konsepensi. Tapi kalau keinginan sama banyaknya gitu ya. DKI dengan Jawa Barat. Betul. Ya jadi saya kira itu satu hal yang menjadi perhatian kita bersama. Termasuk juga kita berharap sebetulnya transfer dari parita pusat juga lebih proporsional. Tidak hanya berbasis kepada kebutuhan kota, tapi juga kepada jumlah peruduk. Jawa penduduknya harus. Itu yang kita sampaikan. Oke. Dua masalah besar. Ada potensi dan juga masalah besar itu ya. Nah, Kang Haro kalau kita geser lagi Jawa Barat dengan daerah terbesar dan penduduk terbesar. Kita tidak bisa pungkiri juga bahwa di Jawa Barat ini merupakan salah satu daerah yang cukup banyak program strategis nasionalnya. PSN-nya begitu ya. Dari mulai kereta cepat, kemudian ada persoalan misalnya bendungan, kemudian eksplorasi gas bumi, jalan tol, dan lain-lain. Namun yang mungkin perlu kita garis bawahi, Kang Haro, kenyataan di lapangan. Mungkin seperti liputan-liputan yang kami hasilkan, Bandung Bergerak dan liputan kolaborasi lain. Bahwa banyak rakyat kecil yang akhirnya menjadi terdampak dari program ini. Ada misalnya petani-petani di Majalengka yang kehilangan sawah, kemudian warga di KBW yang akhirnya kehilangan air bersih. Dan paling tidak dari PSN ini tidak melihat dampak itu kepada warga kecil ya. Nanti kalau Kang Haro melihat ini, seperti apa Kang? Iya, tadi kan kita terakhir bicara, kita berharap dana transfer lebih komporsional. Artinya kalau kita mendapatkan banyak proyek nasional itu kita harus senang. Jangan sedih. Ini gimana sih kebanyak proyek nasional? Rakyat saja jadi menderita, kan nggak mungkin gitu obrolannya. Terima kasih banyak proyek nasional. Proyek nasionalnya harus kita supri dulu. Tapi kan harus direncanakan dengan benar. Jangan sampai proyek nasional itu terus lebih besar efek sampingnya. Kalau perencananya baik, perencananya benar, dampaknya kan bisa kita kelola. Amdalnya benar, andalnya benar, kajian lingkungan strategisnya benar gitu ya. Kemudian dampaknya juga diselesaikan. Nah, saya kira proyek nasional itu akan memberikan manfaat. Karena kan tadi masalah kita, masalah pengangguran, masalah kesenjangan, masalah kesejahteraan gitu ya. Bahkan Jawa masih kurang air bersih, masih rawan bencana. Jadi proyek nasional itu tentu sangat kita harapkan. Bahkan investasi di Jawa Barat juga harus kita dorong terus. Jadi saya kira itu hal-hal yang sudah baik tinggal kita harus betul-betul mitigasi dampaknya. Jangan sampai niat baik ini jadi tidak baik, itu diterimanya. Oke, mitigasi dampak, jangan sampai niat baik ini menjadi tidak baik itu tadi ya Kang Haru ya. Berarti memang kalau Kang Haru melihat sebenarnya efek ini juga harus dilihat ya. Dampaknya kepada warga kecil yang harusnya berada di lingkungan itu ya. Apakah negatif atau tidak begitu ya. Oke, Kang Haru selain itu kita juga dijawabkan memang selain banyak masalah ya kita. Akui saja kita banyak masalah, tapi juga ada masalah persoalan isu toleransi dan keberagaman gitu ya. Sampai sejauh ini. Kalau Kang Haru melihat tentang persoalan isu keberagaman ini seperti apa Kang Haru? Iya, saya juga suka bingung ya. Jabar ini katanya dianggapin toleran. Oke. Katakanlah oleh setara gitu ya. Betul. Sebetulnya kita bisa diskusi dengan setara itu. Oke. Setara itu bikin penelitiannya apakah benar di 27 kokam. Gitu. Jadi kita kan tidak bisa hanya melihat aspek persoalan gitu. Oke. Kalau saya punya pandangan lain ya. Menurut saya Jawa Barat tidak seperti yang di gambar oleh setara. Bahwa toleransi di Jawa Barat sudah biasa. Oke. Malah saya kecewa ya. Ada salah satu kepala daerah tapi saya akan nyebut nama ya. Terkenal lah kalau di surpay memang muncul lah gitu ya. Nah terus dia bilang pernah ketika dia di padara dia bilang kepada warga ku, warga, warga, warga ku, kami, warga kami semua yang suruh-suruh berga muslim. Tolong dong jangan ganggu suruh-suruh kita yang sedang natalan. Saya tuh bingung ya. Saya dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah gitu. Kan punya teman yang agamanya berbeda mah biasa ya. Di kelas gitu. Dia yang suka ngingetin, eh kamu udah suatu sukur belum? Misalnya gitu. Oke. Terus kalau puka puasa dia ikutan gitu. Ya kan. Ya kalau natal saya nggak ikutan. Tapi saya nggak ada kepikiran ganggu dia. Tapi dengan pernyatanya itu menurut saya justru malah aneh gitu buat saya. Oke. Saya baru mau menyinggung soal laporan tahunan setara memang Kang Haru. Bahwa setara memang selalu Jawa Barat memang dalam setiap laporan tahunan setara memang provinsi Jawa Barat itu selalu ada di urutan atas lah ya. Walaupun kadang tidak nomor satu, nomor berikut-berikutnya. Tapi selalu ada di urutan atas terkait dengan isu intoleransi. Mungkinkah juga ini sejalan dengan saya harus sebut ketika kepemimpinan Kang Aher dulu kebetulan satu partai dengan Kang Haru dari PKS melahirkan kebijakan pergub nomor 12 tahun 2011 tentang pelarangan kepada kelompok jemaat Ahmadiyah. Nah ini kalau Kang Haru melihat pergub ini seperti apa dan kalau nanti Kang Haru terpilih sebagai gubernur Jawa Barat nanti. Apakah akan mencabut pergub itu? Iya jadi saya kira itu semua harus dikaji ya. Oke. Kalau nanya pergubnya dicabut atau tidak kita juga harus tanya zaman Pak Ridwan Kamil dicabut apa enggak. Oke. Gitu ya. Kalau tidak dicabut berarti sama itu Kang Aher sama Ridwan Kamil. Betul. Gitu kan? Nah sekarang ketika saya misalnya dipercaya jadi gubernur ya kita harus kaji dulu sama-sama. Ini masalahnya di mana. Kalau kira-kira tidak bermasalah kita lanjut. Oke. Kalau masalahnya ada masalahnya di sebelah mana. Oke. Atau Kak mengapa Kang Haru alih-alih mengikuti Kang Aher sama Kang Ridwan Kamil? Kenapa Kang Haru tidak mengambil kebijakan bahwa ya sudah pergub ini karena diskriminatif terhadap kelompok jemaat Ahmadiyya ya sudah dicabut saja gitu. Iya artinya kita harus diskusi ya. Mungkin di sini kan ada MUI juga. Oke. Ada ormas Islam juga gitu kan ya. Terus kalau misalnya sebetulnya kan kalau katakanlah perbedaan pendapat di satu agama. Kan sebetulnya tidak cuma di Islam perbedaan pendapat itu. Di semua agama resmi di Indonesia mungkin akan ada perbedaan-perbedaan pendapat itu. Gitu kan. Baik itu dianggap sekedar perbedaan atau perbedaannya dianggap sesat. Oke. Nah ketika perbedaan itu dianggap sesat kemudian mengganggu ketertibaan umum maka kewajiban pemerintah untuk mengambil langkah-langkah. Oke. Apa yang harus dilakukan supaya ketertibaan umum tercipta. Kalau memang dianggap benar pergub itu melanggar HAM, kenapa tidak dicabut oleh pemerintah pusat? Kalau dianggap bertentangan. Kan katanya perdata syariah dicabut semua. Oke. Seharusnya dilihat dulu apa substansinya. Kalau substansinya untuk menciptakan ketertibaan umum, kenapa dipertentangkan? Sekarang untuk umat Islam di Bali misalnya. Iya kan. Ketika menyepi kan semua menghormati. Kan tidak ada masalah. Oke. Gitu. Dan apa landasan misalnya kita menghormati yang sedang nyepi gitu kan. Nah jadi saya kira intinya diskusi agama ini bisa panjang. Oke betul. Ya masalah mengajak orang syurga beragama, pindah agama dengan mungkin ajakan wiasiswa, mungkin memberikan bantuan sosial dan lain-lain. Jadi saya kira konteks ini harus kita dudukkan dengan lebih proporsional. Kita diskusikan bersama-sama. Hal yang lain misalnya. Pak Odet misalnya, almarhum di kata Bandung. Beliau mengundang sahabat-sahabat kita yang beragama non-muslim untuk hadir ke pendopo. Dan mereka menangis di pendopo. Saya 30 tahun, 40 tahun menjadi warga Bandung baru sekarang saya mengejarkan kaki di pendopo kota Bandung. Kata sahabat kita sudah kita yang beragama non-muslim. Tapi kan itu tidak akan diangkat oleh setara. Misalnya di Depok, warga Nasrani merayakan Natal dengan tenang. Itu kan tidak disurpe. Jadi saya kira kita ini terlalu fokus kepada konflik. Sampai ada liputan berita yang konflik aja itu makanya. Kecopetan di sini, kebakaran di sini gitu ya. Itu yang masuk ke dalam benak kita. Dan menurut saya itu yang perlu kita dudukkan lebih proporsional. Kang Haru mungkin yang saya mau garis bawahi. Yang Kang Haru bilang mengganggu ketertiban umum gitu ya. Kalau kita lihat, misalnya oke tadi Kang Haru sempat menyinggung juga oke. Misalnya di priode Pak Odet, misalnya mengundang teman-teman Nasrani gitu ya. Kenapa di Jawa Barat sendiri kita melihat Jawa Barat ya. Kenapa pergup anti pelarangan kelompok Ahmadiyah ini yang sebenarnya juga sebenarnya muslim gitu. Justru ada semacam diskriminasi kepada mereka yang akhirnya aktivitas mereka menjadi terbatas. Kemudian hak-hak mereka juga akhirnya terpangkas begitu. Kalau Kang Haru melihat ini. Iya saya juga surprise ya. Pandu bergerak fokus ke Ahmadiyah ya. Oke. Sebenarnya tidak ke Ahmadiyah saja. Ada yang lain juga. Apa yang lain kalau ada? Kalau yang lain terkait dengan persoalan-persoalan misalnya kelompok-kelompok minoritas gender, teman-teman Transpuan, LGBT, dan lain-lain mungkin seperti itu. Iya saya kira kalau bicara tentang itu kita harus kembali kepada kewenangan pemerintah daerah. Oke. Agama itu kan sebenarnya kewenangan pemerintah pusat. Oke. Pemerintah daerah itu lebih fokus kepada aspek ketertiban. Kalau memang perda itu mengganggu ketertiban apa? Bukan perda bahkan. Pergub. Mengganggu ketertiban umum kita cabut. Oke. Tapi kalau tidak, justru itu dicabut malah mengganggu ketertiban umum. Menurut saya pergub itu juga strategis. Oh oke. Sama tadi dengan katakanlah perda, pergada di Bali tentang nyepit. Kan kita hormatik. Iya oke. Jadi saya kira ini harus kita dudukkan lebih proporsional saja menurut saya gitu ya. Oke. Masalah LGBT kita diskusi bisa panjang. Betul. Bisa kita undang pakar ya. Nanti kapan undang lagi lah Bandung bergeraknya. Oke. Kita kebahas itu ya. Boleh juga nanti kita diskusikan. Oke. Pak Haru karena topik kita memang membahas terkait dengan kelompok kestan ini di Pilgub Jawa Barat. Mungkin kita akan bahas ini sedikit dari pandangan Pak Haru ya. Pak Haru ini terkait dengan mungkin bagaimana Pak Haru melihat kelompok marijinal ya. Teman-teman yang memang terpinggirkan suara-suara mereka begitu terdengar gitu ya. Kalau Pak Haru melihat seperti apa? Kebetulan bersama kita hari ini sore di bawah ada kegiatan buka puasa bersama teman-teman disabilitas. Dan dia datang ke sini bukan pertama kali. Beberapa kali. Baik kita yang datang ke tempat mereka, mereka datang ke tempat kita gitu ya. Mereka curhat gitu ya. Selama pemilu bagaimana gitu ya. Kita sudah sampaikan ke tim advokasi kita untuk disampaikan di tahun keempat pleno. Kemudian disampaikan juga oleh teman-teman kita di DPR RI Komisi 2 gitu kan. Jadi saya kira Alhamdulillah kita di PKS dengan teman-teman yang tadi Mbak Emil sebutkan sebagai kaum termarginal kan. Kita kalau sudah biasa. Oke. Bersama dengan mereka dan memperjuangkan mereka. Kang Aher dulu itu mengundang teman-teman kita waria ke pendopo. Oke. Transpuan. Ya. Dan ya biasa berdi alo. Cuma kan nggak masuk ke surpainya setara. Oke. Balik lagi calling back-nya. Calling back-nya ke Tara ya. Nah ya supaya impas. Oke. Nah Kang Haru selain mungkin tadi kelompok defable yang Kang Haru sebutkan ada kegiatan di kantor PKS ini. Saya juga mau menyinggung terkait dengan selain kelompok marginal yang tadi sebutkan. Kita juga kan punya keberagaman gender, keberagaman kebudayaan agama begitu ya. Kita punya penghayat kepercayaan, kita punya agama-agama yang lain begitu ya. Kalau Kang Haru melihat ini perlindungan dan jaminan untuk hak-hak mereka nih seperti apa? Kalau misalnya nanti Kang Haru berhasil sebagai jabar satu istilahnya. Ya sebetulnya kalau konteks agama seperti itu sebenarnya kebetulan urusan pemerintah pusat. Oke. Dan provinsi ini kan kepanjangan tangan pemerintah pusat. Iya kan. Beda sama kota. Kalau kota ini kan otonomi daerah. Iya. Tapi yang samanya kan provinsi dengan kota-kota keupatan kan sama-sama pemerintah daerah. Oke. Jadi concernnya kepada ketertiban umum. Iya. Jadi saya kira inilah kenapa pentingnya track record. Iya. Inilah pentingnya kita juga objektif ya. Pertama PKS ini jadi gubernur bukan baru sekali. Iya. Misalnya di Sumatera Barat. Sekarang PKS masih gubernur. Sebelumnya Pak Irwan. Sumber baik-baik saja. Di Jakarta kita dukung Pak Anies. Jakarta kurang bagaimana heterogen. Dan Jakarta baik-baik saja. Di situ ada PKS. Harusnya dibahas juga itu. Kenapa Jakarta baik-baik saja selama Pak Anies. Dan PKS mendukung Pak Anies. Di Jabar ada Pak Aher. Makanya kan yang di Bandung bergerak kan baru setara aja tadi kan. Sama Pergu kan. Oke. Di salah tiga Pak Haris mendapatkan penghargaan sebagai kota yang paling toleran. Dan itu adalah wakil wali kota dari PKS. Gitu ya. Di NTB. Begitu. Jadi menurut saya kan suka yang diri kekhawatiran tuh. Kalau PKS jadi gubernur. Apa semua lagu-lagu harus berjenggot. Saya juga enggak berjenggot gitu. Iya kan. Mas Tri juga sama enggak berjenggot gitu. Betul. Walaupun Mas Tri bukan PKS. Dan saya biarin aja dia gitu kan. Oke. Artinya enggak lebih mulia yang berjenggot dibandingkan yang enggak berjenggot. Mau berkerudung silahkan bagi yang muslim ya. Muslimah. Jadi saya kira itu menurut saya kita udah selesai. Oke. Isu itu. Isu yang termarginalkan. Isu agama. Menurut saya itu udah beres. Justru saya berharap. Soalnya kita tuh bisa enggak diskusinya gitu ya. Ini bagaimana mengatasi kemistirian ekstrim. Bagaimana mengatasi rawan bencana. Bagaimana mengatasi kemerataan. Bagaimana membuka lapangan pekerjaan. Bagaimana kita kemudian memajukan kesejahteraan umum. Bagaimana menjaga kualitas lingkungan hidup kita. Saya kira dimensi persoalan kita. Mari kita arahkan ke hal yang substansi. Bahkan kalau boleh kita mari tengok 2024 memilih seperti apa. Kualitas demokrasi kita. Dimana bansos digunakan sebagai instrumen pemenangan politik. Bagaimana money politik dibiarkan begitu saja. Seolah sebuah permakluman. Jadi saya kira tadi saya setuju dengan TM-nya bahwa masalah kita banyak. Sehingga sekarang kita mau fokus kemana. Fokus menurut saya di Jawa Barat. Itu yang saya sebutkan. Kalau aspek agama tetap harus kita perhatikan. Tapi bukan realitas. Demikian juga kaum yang termarzinalkan. Itu harus dimasukkan ke dalam kebijakan. Agar mereka mendapatkan perhatian yang cukup. Apalagi kalau mereka yang rawan. Mereka yang rentan. Misalnya rawan melanjutkan pendidikan. Itu harus kita advokasi. Apalagi misalnya tadi stunting. Kita tuh masih juara loh. Tapi maksudnya juara kedua. Yang banyak stuntingnya. Ini apa programnya? Kan harus kelihatan. Jadi kalau orang nanya. Sebenarnya saya lebih sedang diskusi stunting panjang. Sebenarnya daripada diskusi tentang toleransi sebenarnya ya. Kalau Jawa Barat. Kita punya bahasan cukup panjang memang Kang Haru. Meskipun saya singgung sedikit lagi ya Kang Haru. Soal tadi yang Kang Haru menyebutkan. Kalau persoalan agama adalah persoalan pemerintah pusat gitu ya. Tapi kan kalau kita lihat pergub adalah peraturan gubernur gitu ya. Istilahnya gubernur misalnya Kang Haru sebagai jabar satu. Itu punya kewenangan juga dong untuk membuat dan mencabut itu. Kalau misalnya nanti. Ini kita bahas soal yang tadi dulu ya Kang Haru ya. Saya bilang kalau saya jadi gubernur saya akan kaji kembali. Oke. Itu berarti cukup ya. Cukup oke. Saya gak akan bilang akan pasti saya cabut. Atau akan saya teruskan. Enggak ya. Mari kita kaji. Mari kita diskusikan. Tapi yang mau saya tegaskan di sini Kang Haru. Bahwa hak-hak kelompok marginal ini. Hak-hak kelompok rentan ini. Benar-benar diikut sertakan. Kewajiban saya. Jika saya jadi gubernur. Jangan khawatir. Jangan ragukan. Bahwa semua warga Jawa itu anak saya. Sekarang saya jadi ketua DPR PKS. Sebetulnya itu gubernur PKS sebenarnya. Kalau nyebut Pak Gu, Pak Gu, saya santai aja. Saya memang benar gubernur Jawa Barat PKS. Anak buah saya banyak. Anak saya banyak. 800 ribu lebih. Itu anak saya. Dan saya gak pernah beda-bedain. Laki, perempuan, baru atau lama. Lucu apa gak lucu. Sebenarnya aja anak saya. Sebelum kita bahas soal kesenjangan ekonomi yang Kang Haru pengen bahas tadi. Saya mau bahas juga terkait dengan kondisi di Jawa Barat. Ada banyak selain perda-perda yang kita sebutkan tadi. Ada pergub tadi. Ada perda-perda yang juga diskriminatif gitu ya. Biasanya menjelang tahun politik. Kita sebut saja di kota Bandung kemarin menjelang awal 2023. Ada isu perda anti-LGBT gitu yang digaungkan gitu ya. Dan perda-perda diskriminatif ini cenderung muncul ketika tahun politik gitu ya. Kalau Kang Haru melihat ini seperti apa? Iya jadi saya kira masalah tahun politik sebetulnya kalau kaitan dengan Isu tadi ya tetap balik lagi sebetulnya kayaknya temennya isu gender. Karena kita bahas persoalan ini Pak Haru temanya. Ya sebetulnya itu nggak mendekati pemilu sebetulnya nggak ada hubungan dengan itu. Itu lebih kepada mari kita diskusi apa yang kita anggap baik untuk masyarakat. Artinya kalau itu jadi perda ya artinya disetujurnya semua partai. Walaupun kita sambil keputusan dan itu voting, artinya itu demokratis. Kalau misalnya dianggap perda itu melanggar konstitusi, maka sekarang kan ada fasilitasi. Kemendagri, pemerintah provinsi kan bisa membatalkan. Bisa melakukan revisi, mau judulnya, mau pasal-pasalnya. Jadi menurut saya semua perda kita itu sebetulnya semuanya demokratis. Semuanya sudah melalui mekanisme. Dan bahwa di setiap daerah itu ada kehasan. Ya karena memang kita ini 38 provinsi, 500 kota kabupaten, sekian belas ribu suku. Ya pasti harus ada yang demikian untuk kemudian memoderasi, memfasilitasi. Dan kita nggak usah jadi ribut. Dengan misalnya di Papua, kok gini sih Papua? Bahkan saya dulu membahas tentang perda minuman kerangsi. TMI tahu yang keras melarang itu, gubernur Papua. Perda di Papua. Dan karena saya ikut di Pansu, saya tanya. Ada nggak agama yang membolehkan mabok? Nggak ada. Semuanya dianggap masyiat gitu oleh semua agama. Artinya sebetulnya di sini nggak ada masalah. Pertanyaan saya sekarang. Apakah kita akan menyoal para pemakaian narkoba? Bahwa ini hak saya untuk pakai narkoba. Ketika kita misalnya punya pandangan sebagai seorang umat beragama. Silahkan tanya agama apa saja. Apakah boleh itu hubungan laki-laki dengan perempuan? Boleh nggak menikah laki-laki dengan laki-laki? Perempuan dengan perempuan? Silahkan tanya agama mana saja. Itu menjadi persoalan. Karena nggak punya keturunan. Kalau kita biarkan, habis lama-lama penduduk Indonesia ini. Kita sekarang menikmati bonus demografi. Itu karena kita umat yang tak beragama. Jadi yang begitu kan jangan dibantulkan sebagai konteks melanggar HAM. Enggak. Justru sekarang yang persoalannya dimana? Misalnya tadi pada LGBT itu dimana masalahnya? Nah, jadi menurut saya itu yang mungkin penting kita bahas juga. Kang Haro, karena tadi kami menanyakan terkait dengan dimana masalahnya begitu terkait perda anti-LGBT. Kalau kita lihat kan, kita ambil contoh teman-teman transpon saja lah ya. Di kota Bandung atau di Jawa Barat gitu ya. Dengan tidak adanya perda anti-LGBT saja kan, mereka diskriminasinya sudah dialami. Ada diskriminasi verbal, bahkan juga beberapa narasumber yang Emil temuin. Bahkan ada kekerasan fisik juga yang mereka alami. Dengan tidak ada perda anti-LGBT saja, mereka sudah ada diskriminasi gitu. Artinya ingin menanyakan bahwa, kalau Bapak melihat apakah hak-hak mereka dalam hal pemenuhan, misalnya hak kesehatan, akses pendidikan, dan pekerjaan, itu seperti apa Pak sebandingan saat ini? Begini, kalau yang dipermasalahkan itu kekerasan, saya tidak setuju. Siapapun, teman-teman transgender, transpon, disakiti secara fisik, saya tidak setuju harus kita proses terhukum. Tidak boleh, karena manusia. Itulah hak asasi manusia. Tapi ketika kemudian ada persoalan di sini, pandangan yang berbeda, saya kira kita harus membuka dialog. Ini mulainya bagaimana ceritanya? Boleh jadi dia juga korban? Misalnya, kan kita juga tidak boleh menutup mata, ada predator seksual. Ketika dia menjadi korban, predator seksual, sebelumnya dia normal, kemudian karena pergaulan atau karena dia korban, kemudian dia akhirnya menikmati, menjadi seorang transpuan dan sebagainya, kan harus kita ajak diskusi. Kan tidak selalu solusinya adalah jadi operasi kelamin, kan? Tidak selalu kemudian. Jadi, biar kita biarkan untuk menikah sesama jenis, kan? Boleh dong kita juga menawarkan solusi. Ayo kita ngobrol, gitu. Bisa nggak kita diskusi? Mungkin ada kekerasan psikologis. Kan nggak kelihatan. Jadi menurut saya, mereka warga Jawa Barat. Mereka harus kita perhatikan. Dan perhatiannya bukan pun muncul perda legalisasi LGBT, bukan. Tidak harus selalu begitu, maksud saya. Jadi yang penting itu kan, pemerintah itu harus dialogis. Pemerintah harus demokratis. Pemerintah harus melindungi hak asasi manusia. Kan itu yang sebetulnya diharapkan oleh teman-teman minoritas, teman-teman yang termarginal. Yang penting pemerintah melindungi mereka sebagai manusia. Saya pikir itu kewajiban. Siapa pun yang jadi gubernur, dari partai manapun. Artinya Kang Harum akan membuka ruang-ruang dialog itu ya? Saya akan belajar dari semua kepala daerah Provinsi Jawa Barat. Belajar dari semua kepala daerah kota-kota kabupaten yang baik-baik saya akan ambil. Misalnya tadi di Depok, di Salatiga, di Bandung. Dari Kang Emil yang baik kita ambil. Yang mungkin tidak sependapat kan, ya tidak masalah kita berbeda pendapat kan. Tapi itu juga Kang Emil dengan Kang Aher kan biasa anjir. Jadi saya kira sebetulnya, kalau saya tidak terkhawatir dengan pilkada itu, artinya semua, apalagi misalnya para nama yang disebut-sebut itu kan sebetulnya bukan orang baru kemarin sore. Kita bisa cek gitu detik kayak apa sebetulnya sepat terjangi. Jadi justru, saya berharap sebetulnya, semua nama-nama yang disebutkan jika memang ditugaskan oleh partai masing-masing, justru kita sama-sama fokus bagaimana membuat sobat lebih baik. Kalaupun misalnya isu termarginalkan ini hal yang penting kita atasi, ayo apanya gitu, poin apanya yang harus kita dapat keperhatian. Kang Haru tadi kan sudah menyebutkan bahwa Kang Haru memang tidak sepakat kalau misalnya mereka mendapatkan diskriminasi dan lain-lain. Karena memang mereka warga Jawa Barat, harus mendapat hak-hak akses, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Kalau nanti Kang Haru terpilih sebagai jabar satu, bagaimana nanti Kang Haru akan memberikan perlindungan terhadap kelompok-kelompok marginal ini? Kelompok keberagaman gender, kelompok keberagaman agama, teman-teman yang lain, yang kita sebut marginal tadi. Ini contoh. Ini terjadi kemarin, 2024 pilihan. Kalau tidak pilih saya, PIP tidak akan dicair. Pertanyaan saya, apakah itu bukan kekerasan? Itu kekerasan. Itu pemaksana. Iya kan? Kan itu nggak dibahas. Betul-betul. Nah, maksud saya, kekerasan seperti itu harus tidak boleh. Kalau kamu tidak pilih capres kepercayaan, tertentu, kamu tidak akan diangkat jadi PNS. Kamu tidak akan senaikan jabatan kamu. Ini harus di dalam ini. Jangan cuma lihat C1. Bagaimana C1 itu muncul? Bagaimana Suri TPS itu muncul? Terus kita dalami. Di kita itu masih banyak yang begitu. Jadi, hal-hal yang tadi TML sebutkan, boleh jadi itu terjadi. Tapi saya berani katakan lebih banyak lagi yang terjadi. Konteks politik, konteks perbedaan pilihan. Yang itu buat kita, mohon maaf ya, saya sebenarnya sedih. Bahkan termasuk money politik juga saya sedih. Bagaimana seseorang memilih pemimpin, memilih seorang penggantar dewan. Itu berdasarkan siapa yang ngasih duit. Betapa rendahnya gitu. Bank sakit, bos itu penghinaan sebenarnya. Artinya kita masih jauh dari kesejahteraan. Masih jauh dari cita-cita nasional. Kalau buat saya, buat PKS, kan divisinya sudah dijelaskan. Menjadi pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional. Jadi, teman-teman yang mungkin katakanlah disebut termasuk jalan. Tidak usah khawatir. Ketika PKS sudah diberikan amanah, anggota dewan, kepala daerah, ya urusannya bukan cuma apa yang ada di kepala dia sebagai seorang anggota. Tapi, apa yang ada di benak dia sebagai... Dia seorang warga negara, sebagai bangsa, sebagai pemimpin. Semua itu anaknya dia. Mau kaya apapun itu anaknya dia. Dia harus urusin. Kenapa kita nggak bahas seorang kepala daerah yang mempolisikan siswa SMP yang punya pandangan berbeda ketika ada sebuah proyek. Dia protes. Neneknya terganggu, nggak bisa tidur, dia protes. Lalu dipolisikan semua kepala daerah. Buat saya nggak benar itu kepala daerah. Itu kan anaknya dia. Mestinya apa? Kayak gitu dipindahin dulu rumahnya gitu. Dikontrakin dulu. Kan gampang sebenarnya. Kan ada bansos. Setelah etap bansosnya dipakai. Nah, bukan supaya milih partai. Milih capres gitu harusnya. Oke, Kang Haru. Tapi Kang Haru sebenarnya belum begitu menjawab pertanyaan saya bahwa ketika nanti Kang Haru maju di jabat atau terpilih sebagai jabat satu, perlindungan hukum atau perlindungan seperti apa yang akan Kang Haru lakukan atau ambil untuk kelompok-kelompok maju. Ini kayaknya TMI udah ngedoain saya jadi gubernur soalnya ya. Gini-gini aja. Pokoknya sebutkan daftarnya. Mana kontak personnya. Kalau saya gubernur nanti ketemu lagi sama TMI. Sama Mas Joko di sini ya. Pak, ini daftarnya. Nomor kontaknya. Nanti kita ketemu. Kalian perlu apa dari saya. Dan harus kalau PLD kan menyangkut DPRD juga. Mudah-mudahan ketua DPRD-nya PKS juga. Nanti saya ngoprol juga sama ketua DPRD-nya. Jadi korupsinya enak ya? Iya, iya. Mas, ini titipan TMI begini-begini. Tolong hubungi kontak person ini. Titipan warga, Pak. Iya, maksudnya yang mana. Kalau misalnya itu sudah terakumulasi dengan PRD yang ada, nggak usah kita bikin PRD khusus. Perlu ada kita revisi. Sudah revisi ayat itu saja. Atau kita tambahkan saja. Nggak usah jadi semua urusnya jadi bikin PRD. Rudatlah etama gitu. Sudah tenang ya. Yang penting TMI-nya tenang. Oke. Nah, Kang Haru. Karena tadi sudah sedikit singgung ya. Nanti, walaupun tadi kita sudah banyak singgung juga di depannya. Bagaimana melibatkan teman-teman kelompok minoritas ini dalam proses kebijakan yang nantinya akan dilakukan begitu ya. Kalau Kang Haru nanti, selain tadi minta kontaknya dan daftar-daftarnya, ini nanti melibatkan mereka seperti apa? Tapi saya minta ada proporsionalitas di sini. Dan kita ini negeri demokrasi. Negara demokrasi, negara hukum. Saya juga tidak mau ada tirani minoritas. Saya mau proporsional saja. Dan semua kita bicarakan. Ini ada usulan begini dari kelompok ini, tentang ini. Nanti silakan DPRD yang membahas. Kalau kita mungkin, hak mengajukan kan bisa dari gubernur bisa, dari DPRD bisa. Nanti tinggal baiknya saja. Siapa yang mengajukan, nanti silakan dipahas. Mungkin ada usulan yang diterima. Mungkin ada yang berdua. Nah itu biasa-biasa saja. Mungkin nanti teman-teman TMI yang tadi kita bahas, ah saya memang tidak memilih si Partai Anu'ah, satu anggota Anu'ah. Dia soalnya JJTJ, JJTJ tinggal janji, ya maka. Dia gombal. Dia bila jalan gitu. Oke siap Kang. Baik-baik. Karena memang ada hal-hal seperti itu yang memang pelaburan-pelaburan. Saya kira kan harus tadi. Saya juga kan cita-cita tinggi, pengen begini, pengen begitu. Tapi kan di pusat, kita cuma dikasih 53 kursi. Yang ngomongnya jangan keras-keras dong ke 53 kursi. Tuh yang keras-keras di atas ratus, tuh ngomongnya sana. Yang kerasnya kan gitu. Jangan sampai ngomong kerasnya ke kita, milihnya ke sana kan gitu. Oke. Atau yang lebih parah lagi, ngomong keras ke kita dan gak milih. Waduh. Wah, itulah. Oke, siap. Nah, Kang Haru, kalau misalnya nih teman-teman kelompok minoritas menonton ini ya, apa teman-teman marginal yang menonton ini? Apa yang dari Kang Haru sendiri sebagai cagup Jawa Barat, apa yang ingin disampaikan ke mereka? Ya, pertama, gak usah khawatir ya teman-teman. Ya, mungkin merasa selama yang termarginalkan, silahkan datang ke kantor di PPPKS Jawa Barat, silahkan datang ke ruang praksi PKS di provinsi, di praksi kota Bandung, ya, silahkan dialog. Kalau misalnya ada yang gak nyawut, telahpunnya kasih tau saya. Oke. Nanti saya jawab. Gitu ya. Karena itu kewajiban. Ya, ada aspirasi, ada harapan dari masyarakat, ya, itu harus diakomodasi oleh kita semua. Itu kewajiban. Kewajiban ya. Membuka ruang dialog itu menjadi satu hal yang memang Kang Haru pegang ya untuk berdial kepada seluruh kelompok masyarakat ya. Selama ini saya, dari tadi ya, 2006, mungkin saya mulai masuk ke politik sebagai ketua partai. Sampai hari ini, itu mah salah satu anggap style. Saya gak pernah ngambil keputusannya ke rumah saya, gitu. Saya pasti ngobrol, sop, gimana menurut kalian, bagaimana? Ya, kalau misalnya ada yang perlu kita diskusikan, kita luruskan, kalau melanggar undang-undang kan gak boleh. Ya, betul. Melanggar ajaran agama kan gak boleh. Gitu ya. Tapi sepanjang itu gak ada yang dilanggar. Ya, gak ada masalah, kok. Gitu. Termasuk ada studio ini, kan. Salah satu ide. Oh, oke. Dari warga. Ada kafe, ada ide, gitu kan. Artinya, semua yang kita ambil sebagai sebuah kebijakan itu, dari usulan, masukan, kita hasilkan mendengarkan, gitu ya. Dan menurut saya, kepemimpinan seperti itu yang kita perlukan. Betul, betul. Kepemimpinan yang betul-betul berpihak pada kepentingan rakyat. Dan kita, saya sedih ya, kalau rakyat kita itu tadi, dia harus memilih, karena dikasih duit, gitu, dikasih sembako. Saya tuh kepengennya, warga saya itu, udah gak bisa disobok, lagi. Gak bisa ditekan lagi, karena dia sejahtera. Bukan 300 ribu per bulan, bukan 600 ribu saat pencoblosan. Tapi tiap bulan, dia minimal WMR. Dan kalau dia ada kesulitan, kesehatan, pendidikan, yang memang memerlukan bantuan, ya kita advokasi. Yang tidak perlu, gak usah menikmati. Misalnya, pendidikan gratis. Orang kaya, digratiskan, gak usah. Nah, yang gini-gini kan penting, menurut saya. Jadi, bukan masalah pendidikan gratis, buat siapa dulu? Kalau buat yang renta, buat yang termarginalkan, yang harus kita lindungi, oh, harus kita harus dapat. Kalau yang kaya, gak usah. Yang mampu, jangan. Harusnya kita malu. Cuma kan, kadang-kadang, kalau udah urusan begitu, jadi gak punya malu semua, gitu. Ini harus kita atur, gitu, nurut saya. Subsidi sinangnya harusnya tepat. Harus jalan, menurut saya. Oke. Kita bahas yang persoalan ekonomi, yang ada ketimpangan tadi, yang Kang Haru juga menyebutkan, bahwa kita punya banyak ketimpangan, persoalan ekonomi, bahkan juga pendidikan, Coba Barat ini, pekerja anak juga cukup banyak, begitu ya. Kemudian, persoalan ekonominya, kita juga, ya, meskipun kita daerah terbesar, gitu ya, penduduk terbesar, tapi kita, kesenjangan ekonominya, cukup besar, begitu. Kalau Kang Haru melihat ini, dan sebenarnya solusi, atau gagasan yang, pengen Kang Haru utarakan nanti, di Pilgo Jabar ini, seperti apa, Kang? Iya. Jadi, kita kan pengen, transport daerah, lebih besar ke Jawa Barat. Iya kan? Iya. Tapi Jabar juga, menurut saya, kebijakannya belum, sepenuhnya. Daerah-daerah yang, harus mendapatkan, lebih banyak, bantuan, keuangan, menurut saya, perlu diperintasi. Oke. Supaya satu-satu, masalahnya tuntas. Iya. Misalnya, kemistikan yang ekstrim. Betul. Misalnya, stunting. Misalnya, tadi, apa, pengangguran yang banyak. Itu kan harus ada, paket kebijakan, dari pemerintah provinsi, bekerjasama dengan pemerintah daerah. Jadi, beda, gaya gubernur Jawa Barat, dengan gaya gubernur DKI, itu beda. Kalau gubernur DKI, itu ya kayak wali kota. Cuma, kotanya gede banget. Tapi, kalau gubernur Jawa Barat, itu kayak presiden. Iya. Jadi, mentalitasnya, harus mentalitas presiden. Dia, daerah mana, masalahnya apa. Iya kan? Terus dibantu. Bukan cuma salah lobi-lobi. Bukan. Ini satu pautnya dengan saya. Bukan. Waktu ini, ada marginnya gitu, proyeknya. Bukan. Atau saya suka taman. Tamannya banyak. Bukan begitu. Alun-alunnya banyak. Alun-alunnya banyak. Bukan begitu. Saya bingung juga sebetulnya. Karena kan, sudah menyukut visi-misi. Kita gak bisa apa-apa. Jadi, proyek strategisnya teh, taman gitu, sama alun-alun. Iya kan? Ecek sempat strategis. Cuma karena visi-misi, janji kampanye, akhirnya kan, ya, jumlahnya banyak-banyak ting lah gitu. Dari 10 kurangnya jadi 5. Saya kan gak mungkin menghapus. Karena itu hak konstitusi. Itu contoh. Tam menurut saya, mah jangan itu. Mungkin sekolah. Iya. Mungkin puskesmas. Mungkin pasarnya diperbaiki. Gitu. Menurut saya itu kan lebih berguna. Saya dulu pernah ditanya sama mahasiswa. Pak, bagaimana memperbaiki Bandung? Saya bilang harus ada orang jadi pemimpin yang gak usah mikir proyek kedua. Sekarang orang jadi pemimpin, satu proyek, dia mikirin proyek kedua. Bahkan, hari pertama saya dilantik, hari pertama saya kapannya untuk proyek kedua. Kata saya itu sesat. Harusnya gak begitu. Kalau dia udah benar jadi kepala daerahnya, otomatis. Presiden otomatis. Dia itu akan dipilih kembali dengan suara mayoritas. Dan dirasakan betul oleh masyarakat. Kan begitu. Cuma kadang-kadang kan dengan efek pencitraan. Betul. Iya kan? Akhirnya, mana yang cakep, mana yang lucu, masuk sosmed. Betul. Iya kan? Karena kan orang lihat tadi situ. Karena viral, akhirnya jadi terkenal kepilih lagi. Tapi pertanyaannya, kalau kepilih mau ngapain? Sekedar bangga gitu. Saya anggota DPR ini. Saya anggota DPR Provinsi. Saya gubernur. Saya mali kota. Terus habis kamu selfie, terus kamu ngapain? Masalahnya kan gak selesai. Pengangguran itu kan konkret. Stunting itu kan konkret. Itu loh. Kurang air bersih itu kan konkret. Kemiskinan ekstrim itu kan konkret. Solusimu apa? Makanya saya bilang tadi, solusi dari saya, BANKE harus menyesuaikan juga dengan prioritas itu. Mungkin kota Tasik itu harus lebih gede daripada Kabupaten Bogor misalnya. Karena disitu ada pemiskinan ekstrim harus kita selesaikan. Jadi harus ada rasionalitasnya. Kenapa begini? Kenapa begitu? Itu saya kira belum. Terus Jabar ini kan desa besar. Bukan kota besar. Aspek pertanian, peternakan, perkebunan, nelayan. Menurut saya itu harus di prioritas. Apa kebijakan dari kita? Jadi memang gak bisa. Jadi kebenaran jawabannya itu, kalau menurut saya ya. Ya tadi, seperti wali kota, seperti artis itu gak bisa. Dia itu harus jadi kepala desa. Kayak kepala desa. Tidak banyak pencitraan, tapi banyak kerja ya? Ya, pokoknya dirasakan lah. Dirasakan, oke. Ke Harkos, ke Rawos. Oke. Baik, berarti kalau dari waparan Kang Haru tadi, sebenarnya sudah menyebutkan beberapa akar masalahnya ya tadi ya sebenarnya. Mari kita selesaikan dari akar masalah. Bukan, mari kita selesaikan dari bagaimana saya terpilih kembali untuk produk kedua. Atau bagaimana jadi presiden. Jangan. Nanti kalau jadi presiden juga mau ngapain? Periode 3, Pak. Kalau jadi kepala negara, jadi kepala daerah, ingin 3 periode, saran saya, mari jadi kepala desa. Betul ya, karena kepala desa panjang ya waktu jabatannya. Atau jadi NW. Betul. Jadi RT. Boleh 3 periode. Baik, Kang Haru. Kita tidak menggibah siapa-siapa ya, Kang Haru. Oh, tidak lagi bulan puasa. Lagi puasa. Betul, Kang Haru. Ya, kawan bergerak, kita masih berbincang bersama dengan Kang Haru. Kang Haru karena kata timernya, katanya masih panjang waktunya, kita masih bisa bahas beberapa. Berarti timernya udah pengen udang. Kita masih bisa bahas beberapa hal nih. Kang Haru menarik tadi menyebutkan stunting ya. 2021 sampai dengan 2022, itu kami Bandung bergerak, sempat fokus melakukan liputan khusus terkait dengan persoalan stunting di Bandung yang ketika itu angkanya nomor 1 ya di Jawa Barat. Kami melakukan liputan itu pun juga melakukan kerjasama dengan liputan dengan media nasional begitu ya, terkait dengan hal itu. Kalau dari Kang Haru sendiri, mungkin saya langsung menanyakan, karena Kang Haru sudah menyinggung tadi ya, solusi untuk persoalan stunting ini, Kang Haru. Ya, jadi saya tuh selalu nanya kalau lagi rapat ya, anggaran buat menuntaskan stunting bagaimana? Suka dijawab sama teman-teman dinas itu. Alhamdulillah Pak, kami juara pertama katanya, bisa menurunkan angka stunting secara nasional. Saya tanya sekarang berapa? Kita, apa masih juara? Masih Pak? Ya, iya. Berarti belum selesai. Jadi harapan saya, kan stunting ini kompleks. Kompleks. Jadi, harus diurai. Belum tentu juga karena pendapatan yang kecil. Boleh jadi pendapatannya cukup, tapi ilmunya kurang. Jadi, makanan favorit apa? Indomie, sama nasi, sama kurupuk. Wah, itu parah gitu. Sama sebelah kan nggak bisa. Gitu kan. Jadi, harus ada edukasi, harus ada kampanye. Iya kan. Kemudian juga, bagaimana harga sembako bisa kita tekan. Itu BUMD bisa bertindak sebagai bulung sebenarnya kalau dijawab. Itu belum kita coba. Supaya jadi lebih terjangkau harganya. Itu belum kita coba. Kemudian, seandainya ini masalah income gitu. Bagaimana pekerjaan-pekerjaan pemerintah, apalagi dalam kondisi ekonomi yang berat ini. Dia bisa jadi motor, bisa jadi penggerak, bisa jadi program berat karya. Itu kita luncurkan. Atau misalnya bagaimana mendorong wira usaha. Atau bagaimana kita membantu adanya sertifikasi. Supaya ada profesionalitas dari masyarakat. Di sertifikasi, di subsidi. Jadi, aspek pendapatan kita coba selesaikan. Aspek kurangnya pemahaman, kita adakan edukasi. Jadi, saya berharap sebenarnya di setiap dinasti bisa dimunculkan. Dan setiap teman-teman dewan, masyarakat bisa nanya, Pak, untuk mengatasi kita stunting juara nasional bagaimana. Dan harus kerjasama dengan daerah juga. Itu kan mereka ngajukan APBD. Kan dievaluasi sama provinsi. Kalau kita mau menurunkan angka stunting di tingkat provinsi, kan kita bisa bilang, eh itu konkur ente kegedean. Eh rapat ente kegedean. Eh mamin ente kegedean. Ini gak usah bikin gedung dulu. Ini gak usah beli mobil dinas dulu. Coba ini diberesin dulu. Kan boleh. Kan kita punya hak sebagai pemerintah provinsi, kepanjangan pemerintah pusat. Ini harus dimainkan. Gak cuma ini diselesaikan di kabiro pemerintahan aja. Iya kan. Gubernur tanda tangan aja. Gak bisa. Coba disandingkan dengan visi-visi. Termasuk tadi masalah apa. Sebetulnya di Jabar sudah dimulai dengan ada hibah kompetitif. Itu saya kira udah bagus. Nah yang begini-begini menurut saya harus coba diarahkan untuk mengatasi masalah stunting. Termasuk kepada kita juga diumumkan. Ban ke kita tahun ini temanya ini. Silahkan ajukan ban ke urusan ini. Nanti kita akan dorong. Kan gitu. Jadi daerah yang sekarang beliput masalahnya, katakan APBD-nya habis buat gaji, kita bantu. Jadi dia bergerak. Tapi bergerak, Bantung bergerak. Jadi kita bergerak ke arah yang memang sesuai dengan visi-misi kita bersama. Di RPJPD, RPJMD. Kan RPJPD Provinsi harus diacu sama RPJPD Kokap. RPJMD Provinsi harus diacu oleh RPJMD Kokap. Termasuk RPJMD dan APBN kan begitu. Ini kan salah satu kekurangan kita dengan sistem sekarang, APBN. Tidak ada GBHN. Itu masalahnya itu. Kita terus masing-masing. Saya mah maunya bikin taman, saya memikin alun-alun, saya membuat swarsiti. Iya kan? Silahkan. Terus ditanya sekarang, sudah sampai mana itu. Dan program-program krusial yang harusnya berdampak langsung ke masyarakatnya, ini terpinggirkan ya. Nanti jadi tim selesai ya. Aduh. Baik, Kang Haru, beberapa hal. Emil kebetulan juga ikut meliput terkait dengan persoalan stunting di lapangannya. Ada beberapa warga yang memang mengalami stunting, salah satu daerah terpadat di kota Bandung, kita sebut saja Jamika gitu ya. Ada yang memang, mereka itu bahkan sulit mengakses kesehatan di puskesmas gitu ya. Mungkin hal-hal seperti ini yang ke depannya akan seperti apa nih, Kang Haru? Begini ya, Gubernur itu itu untuk Gomelis nih. Untuk Gomaseb. Oke. Ya. Jadi, kepala daerah provinsi, terjun bebas ke RW. Oke. Jangan, buat apa. Kita kan harus ngobrol sama bupatinya, sama wali kota. Boleh jadi beda partai, nggak ada masalah. Kita harus kolaborasi. Betul. Iya kan? Kan saya harus nanya, kalau Gubernur itu ke wali kota Bandung, apa yang bisa dibantu? Saya dengar di Jabika, warga kita nggak bisa akses, masalah puskesmas. Apa kurang tenaga penyuluhnya? Apa puskesmasnya perlu kita perbaiki bersama-sama? Apa masalahnya? Oke. Gitu. Apa perlu kita rekrut, kader-kader PKK, kader-kader pos Yandu? Apa misalnya seperti dulu ada dasar Wisma gitu? Ya cek itu. Ini warganya punya BPJS nggak? Kalau nggak pakai UHC gitu. Iya kan? Betul. Dan mereka udah ngerti belum. Kalau belum ya ditenteng gitu ke puskesmasnya gitu. Jadi nggak ada lagi ada bahasa. Nggak bisa mengakses. Itu yang saya harapkan. Jadi nggak bisa lah. Apalagi presidennya jadi superman. Langsung. Nggak bagikan. Maksudnya naon gitu. Kan bukan itu intinya. Intinya warga kita jangan sampai ada yang lapar. Nggak bisa makan. Jangan sampai sakit. Nggak bisa berobat. Jangan sampai nggak bisa sekolah. Karena nggak bisa akses. Sementara dana bansos ada. Oke. Dan bukan untuk itu bansos. Tidak sebenarnya. Iya. Aslinya dibikin instrumen itu. Kang Haru. Satu pertanyaan terakhir. Karena tadi itu sudah bahas banyak ya. Persoalan kelompok minoritas. Persoalan stunting. Kemudian saya masuk pada satu persoalan yang sering terlupakan. Yaitu kekerasan seksual terhadap perempuan gitu ya. Yang kita lihat sebenarnya Jawa Barat angkanya masih tinggi. Kota Bandung juga terutama itu masih tinggi gitu. Dalam beberapa liputan saya juga menyoroti hal itu. Kalau dari Kang Haru nanti ini persoalan kekerasan seksual terhadap perempuan dan hak-hak ibu mungkin ya. Hak-hak ibu, hak-hak perempuan ini akan seperti apa Kang Haru? Iya pertama ya tentu kita prihatin ya. Kalau itu masih tinggi ya. Jadi saya kira itu harus kita gali akarnya apa. Apakah masalah ekonomi. Karena perceraian itu nomor satunya ekonomi. Bukan perselingkuhan. Kemudian sebelum cerai itu ya kekerasan dulu. Jadi dari covid, resesi ekonomi, akhirnya jadi krisis sosial. Jadi boleh jadi masalahnya di ekonomi. Akhirnya terus kita benahi. Bisa jadi masalahnya tadi di pemahaman. Suami itu raja pulang ke rumah di servis. Bukan. Sebetulnya jadi suami itu tugasnya dia memberikan perlindungan, memberikan nafkah, memberikan pendidikan. Itu tugas suami. Suami itu tugasnya tiga. Istri mah tugasnya dua. Dia membahagiakan suaminya dan dia taat pada suaminya. Nah ilmu ini tuh udah sampai belum ke masyarakat. Kalau belum mah, nanti suaminya mikir istrinya teh jadi pembantu. Tukang ngepel, tukang masak, tukang asuh budak. Wah jadi superwoman gitu. Nah ini kan berarti ilmu pengetahuan, wawasan. Mungkin ilmu parenting, ilmu kesejahteraan keluarga. Mungkin harus kita masukkan tuh. Dari SD, SMP, SMA. Kuliah. Kapan kita ketika kuliah dapat ilmu pengetahuan, matahul kuliah tentang menjadi ayah? Asalnya emang gak ada. Menjadi ibu, menjadi anak, menjadi ua, menjadi kakek. Gak ada. Kita cuma belajar dari orang tua kita. Kalau keluarganya harmonis, ya yang diterimanya yang benar. Kalau gak harmonis, yang diterimanya yang jelek. Kan gitu. Nah menurut saya itu juga harus dimasukkan. Supaya terbangun budaya, terbangun perlindungan. Kalau kita perlu ada satu regulasi, kita buat. Di provinsi kan sudah ada perda ketahanan keluarga. Saya kira itu tinggal kita perkuat implementasinya. Oke, jadi tambahan satu PR lagi ke Kang Haru itu kekerasan seksual ya Kang? Aduh jadi banyak PR nih dari TMI nih. Saya doakan TMI jangan kata DPRD lah. Aduh jangan Kang. Jurnalis aja kan. Oke, jurnalis nasional atau internasional ya. Amin. Oke. Yang harap kita sudah berada di akhir diskusi kita. Mungkin satu statement terakhir, karena kita bahas kelompok marjinal teman-teman minoritas. Apa yang kembali ingin Kang Haru sampaikan? Ya saya kira untuk semua masyarakat Jawa Barat, termasuk warga yang merasa termarjinalkan, mengalami kekerasan dan sebagainya. Ya saya kira amanah ini kan amanah untuk kita semua. Untuk menjadi orang tua, untuk menjadi pelindung, pengayuh. Kan kalau kata mamanya Spiderman gitu. Bersama kekuatan yang besar, ada tanggung jawab yang besar. Bersama kewenangan, bersama anggaran. Ya gubernur, 36 triliun. Ya kan dititipkan nih. 50 juta warga yang beragam gitu. Agar mereka dengan sesuai kemampuan kita, semaksimal mungkin kita layani, lindungi, ayongi semuanya. Jadi insya Allah kalau siapapun nanti dari PKS yang jadi gubernur, saya kira yang saya sampaikan ini menjadi misi bersama, visi bersama insya Allah. Kang Haru terima kasih. Terima kasih kami, temi. Baik, terima kasih Kang Haru. Kawan bergerak ya? Kawan bergerak, betul. Oke, kawan bergerak, demikian diskusi kita bersama dengan Kang Haru Soandaru, selaku ketua DPW PKS Jawa Barat, dalam podcast kita kali ini sebelum menjadi gubernur. Terima kasih, saya Emila Apalau, sampai jumpa. Terima kasih.